Al-Fatihah Alhamdulillah para ibu Para bapak Rutinitas kita Istiqomah Jadi niatnya belajar istiqomah Bukan istiqomah Kayak bapak-bapak Istiqomah itu apa? Ikatan suami takut istri di rumah Itu bukan itu Jadi istiqomah itu memang Niatnya ajak Ajak Karena mahal bu istiqomah Dan abot memang Ya tapi Alhamdulillah Saya lihat bapak-bapak ini Walaupun hujan deras Ya masih tetap Diper apa Didudut Oleh padol dan rahmat Allah Oleh kata wajib disyukuri ibu Kemauan purun panjenengan Datang ke masjid ni kusing Wajib disyukuri Karena mahal ya kan kemauannya Monggo kita terus akan malih Niki masih menjelaskan Ini dua ayat lagi Ini masih menjelaskan sifat-sifat Yang ingkang Boten iman Kalau wanten usul Wanten masalah Monggo langsung mawan Gak usah di ini Kalau di tengah-tengah Panjenengan mau Iktiroh Audzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kemarin sampai fahum Layar Ji'un Sekarang Takut juga meninggal dunia kan Satu ayat lagi Nah kita mulai maling Au kasoyibin Au masaluhum kasoyibin Au kasoyibin Au itu disini menyimpan juga Kata masaluhum Jadi kenapa tafsir itu Begitu bermakna Untuk memahami Al-Quran Kan dengan tafsir itu Bisa membantu Karena pengeten nih Gilo Mereka kan Kaspul muhto Katanya para ulama tafsir Memang Tafsir itu diperuntukkan Untuk membuka Sesuatu yang sulit Makanya saya sering Kalau ingin betul-betul Belajar Al-Quran Insya'e Boten cekap Kod kita ini itu Hanya tahu terjemah Terjemah itu kan Hanya mengalih Bahasakan Dari bahasa Arab Keluar bahasa Arab Kados wingi Masaluhum itu Masaluhum itu Diartikan Sipatuhum Nah itu Vinifakihim Seperti Sumun Bukmun Itu sebelumnya itu Harus dipahami juga Ada kata hum Untuk bisa memahami Hum Utai orang-orang Munafik Iku sumun Koyoe Orang-orang yang Kupingnya itu Disumpel Bukmun Mulutnya di Kendalikan Sehingga Bisu Masaluhum Masaluhum Koyoe Sipatih Utawi Sipatih Orang-orang Munafik Ikuka Soibin Ikuka Soibin Ini Koyo Soib itu Diartikan Kaashabil Matorin Tegese Aslinya Kata Soib itu Asluhu Soibin 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 Ada ianya Ada wawunya Min kata Soba Yasubu Sama Ala wajni Faala Yapulu Sama dengan Sona Yasumu Itu dalam ilmu Bahasa Arab itu ada yang Menanam Sorob Sorob itu Untuk mengenali Satu kata Sum Asalnya Dari kata apa Ini Biil Madinya Ini kalimat Biilnya Seperti ini Soba Yasubu Ae yang Zilu Tegese Koyo Turun Turun Minasamai Saking Langit Yang dimaksud Kaswaibi Minasamai Koyo Ujan Deres Yang turun Dari Langit Lengkapnya Kadus Ngoteniku Nah Maksudnya As sahabi Tegese Mendu Fihi Ing dalam sahab Ya Ing dalam Sama Maksudnya Fihi itu Hinya itu Kembali kemana Itu kan kata Domir Itu Hebatnya Kata-kata Dalam bahasa Arab itu Ada yang disebut Domir Ada Domir Goib Mustatir Dan ada Domir Mukhotom Nah Kalau domir Mustatir Kembalinya Kemana Kayak Pihi Hua Hum Huna Berbeda Dengan Anta Anti Antuma Antum Kalau panjengan Pun buatan Kober Pun sepuh Niki Pega Usah Ruwet Ruwet Kalau Nom Nom Tapi Karena Ada Belajar Bahasa Arab Tapi Jangan Khawatir Bapak Dan Ibu Semua Bahasa Itu Tetap Yang Menciptakan Gusti Allah Oleh Karena Itu Kalau panjengan Berdoa Botan Saget Bahasa Arab Bahasa Jowo Mah Gusti Allah Maha Mendengar Bahasa Jowo Gusti Allah Oleh Karena Itu Jangan Sampai Terpengaruh Kalau Tidak Bisa Bahasa Arab Tidak Ada Harapan Masuk Sorg Itu Omong Kosong Omong Sorg Itu Milik Siapa Milik Mbah Milik Gusti Allah Dan Kita Ditakdirkan Lahir Di Sunda Seperti Saya Ya Karena Gusti Allah Kita Kan Tidak Tahu Kita Lahir Dari Siapa Dan Dimana Oleh Karena Jangan Sampai Kecewa Gara Dilahirkan Dari Siapa Dan Dimana Aku Dilahirkan Jawa Ya Koga Nang Mekah Kono Nang Mekah Tambah Soro Jangan Bu Nang Kono Hanya Ada Batu Dan Pasir Nang Jawa Cienak Godong Godong Godongan Godong Jadi Kita Harus Disyukur Gusta Allah Sudah Noto Fihi Iku Ing Dalem Mega Ing Dalem Sama Itu Dulu Matun Peteng Dedeg Dulu Matun Peteng Dedeg Emutaka Sifatun Tegese Peteng Dedeg Disamping Peteng Dedeg Hujan Duros Peteng Dedeg Warok Dun Ditambah Juga Dengan Bledeg Bledeg Nopo Ya Bledeg Bahasa Jawa Kan Bledeg Bahasa Indonesia Itu Apa Petir Bledeg Petir Sudah Hujan Duros Gulap Kulita Ini Gambaran Gambarannya Orang Munafik Orang Pasik Orang Yang Tidak Beriman Digambarkan Koyowong Urib Di tengah Kesusahan Yang Begitu Menderitakan Menderitakan Susah Yang Menderitakan Nah Ini digambarkan Ada yang mengatakan Ada yang mengatakan Ini gambar Bukan Bledeg Pas Bersaut Bersaut Bukan Bledeg Satu Kali Bersaut Saut Wabarkun Dan Kilat Jadi Ngetes Kilat Sudah Menakutkan Sudah Kilat Bersing Celeret Ditambah Dengan Halilintar Ditambah Dengan Bledeg Ditambah Dengan Apa Namanya Petir Petir Halilintar Bledeg Nopamali Guludug Degsunda Amabu Laman Ibu Ngatas Bahasa Sunnah Guludug Guludug Yang bagaimana Yang Yajeruhu Yang betul-betul Memekikan Telinga Yang betul-betul Menakutkan Oleh karena itu Yajaluna Asabi Ahum Pi Adanihim Minasawa Iki Hadarol Maut Ternyata Takut mati Juga Ya Sudah Orang itu Kalau dihadapkan Kepada Takut mati Dengan Cara Apapun Mesti Dilakoni Yajaluna Potodadi Aken Soposi Ashabus Soeb Tadi Yang Orang-orang Yang Sedang Dalam Perjalanan Yang Dilandahu Dan Deras Ditambah Dengan Petir Yang Bersaut-sautan Dan Kilat Yang Menakutkan Akhirnya Bagaimana Yajaluna Asabi Ahum Asabi Ahum Jeriji Jeriji Jenen Kan Tidak Ada Jeriji Ya Soeb Asabi Ahum In Jeriji Jeriji Nipun Jeriji Mereka Akhirnya Diapakan Ditutupkan Kepada Telinga Pi Pi Adani Him Minas Soa Iki Jadi Supaya Nyumpel Untuk Nyumpel Telinganya Supaya Jadi Kalau Panjenengan Waktu Kecil Dulu Dengan Beledek Langsung Begini Ya Mestinya Kalau Ada Beledek Mengucapkan Apa Pak Kalau Panjenengan Pas Ada Beledek Ada Petir Apa Subhanallah Dan Mematikan Beledek Itu Kalau Orang Kesambar Jawa Kesambar Petir Ternyata Bisa Mematikan Juga Tetapi Ada Juga Yang Gara Petir Jadi Dukun Tiban Pona Ponari Sewet Gara Petir Memang Petir Itu Ternyata Itu Juga Ada Semacam Ininya Juga Ada Semacam Misterinya Juga Disamping Memang Itu Menurut Pendekatan Orang-orang Ahli Fisika Itu Gara-gara Ada Perubahan Suhu Yang Drastis Pergantian Sehingga Dia Mengeluarkan Apa Namanya Listrik Daya Listrik Yang Sangat Kuat Makanya Kadang-kadang Kenapa Kita Ini Harus Punya Penangkal Petir Kan Itu Kan Akhir Supaya Listriknya Bisa Tersalurkan Kebumi Tetapi Kalau Sudah Waye Ini Wahe Kena Bledek Kena Bledek Walaupun Dan Di Beberapa Tempat Tertentu Kadang-kadang Rutin Tiap Tahun Itu Mesti Itu Ada Seperti Di Jombang Itu Ada Satu Daerah Yang Tiap Tahun Mesti Kena Bledek Itu Sudah Dititeni Saya Tidak Ngerti Juga Memang Ada Misteri Biasanya Ternyata Bledek Itu Bisa Apa Menjatuhkan Batu Yang Batu Seperti Kampak Dan Anehnya Saya Punya Itu Batunya Bledek Itu Apakah Memang Waktu Itu Karena Bledek Kemudian Batu Itu Ada Atau Memang Karena Batu Itu Pas Muncul Ketika Bledek Dan Dibikin Aki Itu Bagus Oleh Soal Ponari Pokari Sewet Dijadikan Dicelup Banyu Jadi Oleh Pokari Seret Pernah Heboh Dijombang Kenapa Mereka Melakukan Itu Hadaro Bimana Khaufa Karena Mereka Wedi Wedi Itu Takut Takut Kemana Takut Podoma Mati Mengapa Sampai Takut Mati Karena Min Simai Saking Buantere Mendengarkan Suara Bled Bledek Kadalika Hula I I Dan Nah Yang demikian Itu Katanya Pak Ini Tapsir Jalal Lain Ini Yang demikian Itu Seperti Takutnya Kados Ngoteniku Ketika Mereka Itu Mendengarkan Ayat Ayat Al-Quran Jadi Ayat Al-Quran Itu Dianggap Koyo Bledek Bagi Orang Orang Kapir Bagi Orang Orang Munape Aku Disindir Karena Busti Allah Bayangkan Busti Allah Aku Disindir Karena Busti Allah Nah Hal Seperti Itu Kurang Bagus Oleh Karena Itu Kalau Kita Ada Bledek Subha Subhanallah Nah Kalau Hujan Durus Yang Sangat Langsung Adan Mawon Pak Jadi Panjengan Kalau Hujan Angin Langsung Adan Biasanya Langsung Reda Biasanya Tapi Tergantung Sing Adan Jadi Langsung Mahadab Qiblat Langsung Adan Jadi Adan Itu Fungsi Adan Bukan Hanya Memberi Tahu Waktu Sholat Saja Ada Satu Kitab Yang Bahas Peradanan Makanya Jangan Dianggap Bidah Kalau Tidak Ngerti Ya Itu Kan Ada Wadan Kenapa Orang Masuk Lahir Di Adani Masuk Kubur Juga Di Adani Kalau Gak Ngerti Hukume Oco Sampai Mengatakan Bid Bid Ah Bulak Bali Bid Ah Bulak Bali Bid Ah Nah Kalau Perbid Ah Kita Ini Sudah Bid Ah Semua Karena Kita Ini Sudah Jauh Dari Jaman Ros Ras Nganggap Sarung Bid Ah Apalagi Makanya Sholat Tidak Boleh Maka Sarung Kalau Jangan Maka Sarung Ya Kalau Sholat Botan Asal Nganggap Botan Asal Sarung Dan Dilanggar Juga Boleh Sholat Sarungan Sholat Sarungan Rumi Nambes Sholat Karena Satur Awroh Itu Wajib Dilakukan Sebelum Sholat Sholat Boleh Dilanggar Angsal Dilanggar Itu Karena Namanya Musola Itu Bahasa Sunda Kadang Langgar Atau Tajuk Kalau Ketemu Orang Sunda Ayo Sholat Ditajuk Apa Tajuk Sama Dengan Tadi Bledek Namanya Guludugan Kada Lika Utawi Kono Monokono Perumpamaan Kau Kasuh Ibi Minas Samai Fih Dulu Matu War Bar Wajah Aluna Asabi Ahum Fih Adani Him Kada Sengoten Niku Ida Nazalah Tat Kalah Den Turun Aken Apa Yang Diturunkan Al Quran Al 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 Menjelaskan Masalah Kapir Al Musabahi yang diserupakan kapir itu dengan apa? bidulumati walwan, bidulumati dengan peteng de jadi orang yang tidak beriman itu digamarkan keadaan yang peteng de sehingga jalannya ya kesasar-kesasar makanya dolin kan jalannya kesasar ketelujelungup terjelungup kalau panjendengan kan ecok, jadi orang yang beriman itu sudah lah, kenapa nikmat yang paling besar itu iman dan ditergso keislaman kita karena itu sumber dari kebahagiaan abadi orang kalau tidak beriman tidak mau melaksanakan tuntunan keusahaan, hidupnya itu hanya dari situ ke situ aja, gelisahnya luar biasa kalau kita begitu kita gelisah begitu kita langsung badiru ilas sholat kan itu bersegeralah kamu sholat kalau kita dihadapan ke dalam kondisi yang ribet itu gak usah sambatan badiru ilas sholat kata Rasulullah bersegeralah sholat makanya dalam Islam itu sholat itu banyak bukan hanya sholat lima waktu kan ada sholat isrok nanti kalau panjendengan serengeng meletek sudah naik sedikit ada sholat isrok kemudian ada sholat duha ya kan bahkan tiang-tiang sepuh rumiin bu ya kalau bukan seperti tiang sepuh kita sekarang ada yang namanya sholat awabin habis maghrib itu jadi setelah bakdiyah maghrib itu ada lagi sholat awabin menurut Imam Ghazali minimal 20 rokaat jadi 10 salaman kalau panjendengan berapa rokaat sekarang ada lagi setelah sholat awabin ditutup dengan sholat tisu butil iman jadi kalau ulama-ulama dulu makanya ulama dulu itu mandi-mandi doanya dan jati dirinya itu kokoh-kokoh karena apa? sing dilakoni kuatah jadi sholat awabin kita ini oh bid'ah kalau gak mau jangan membid'ah bid'ahkan jadi sholat awabin itu kalau Imam Ghazali rekomendasinya 20 rokaat adalah kibu ulama wanita tokoh wanita namanya Mbah Nyai Ageng Harjo Besari itu berapa? merekomendasikannya 100 rokaat perempuan itu lho bu hebat itu lho karena apa? kemudian ditutup dengan sholat li subutil iman baru sholat isa setelah isa juga banyak itu ada sholat li subut setelah sholat isa itu disamping mbak dia isa juga ada sholat taubat orang dulu itu tiap malam disamping li subutil iman juga ada namanya sholat taubat dua rokaat setelah tombat takorub minimal dua salaman setelah itu witir nanti malam ada lagi sholat hajat sholat tasbeh orang dulu makanya Rasulullah itu kalau dihitung sholat buatan segeniru kita makanya digambarkan sampai kakinya bengkak saking kata ini pun sholat kalau kitanya dipilah-pilah sholat wajib nyaman Alhamdulillah ini harus disyukur kemudian peringatan pepeling wain itu pepeling alai ing atase kekupuran al musabbahi kang den serupa akan birro di kalawan beledek jadi kalau diberi nasehat nasehat itu seolah-olah koyo beled beledek gitu gak terimo bahkan apa ya gak terimo saking wah aku bulat balik di arah ini nge-nge omu balik gak kaku gak kenal macem-macem nah itu pun ini itu resiko resikonya jadi ustad dengan apa saya dengan di samping dan apa beledek wal hujali al bainati al musabbah bilbirki sedangkan apa namanya argumen atau alasan yang pertelo hujah itu ya argumen alasan yang pertelo yang jelas al musabbahati al musabbahati kanden serupa akan bilbarki kalawan kilat ya suduna adanahum li ala ya smau kemudian mereka buntoni buntoni itu nyumpel menutup adanahum ingkuping-kuping orang munapek mengapa mereka menutup li ala ya smau hu drapon agar mereka tidak mendengar nasehat tidak mendengar kalau ya itu apa istilah itu gambaran nyoto dari sumum bukmun umyun fahum layar jiun gambarannya itu ya ditambah lagi yaitu kupingnya sampai disumpel supaya dia tidak mau mendengarkan nasehat nasehat yang yang baik payamilu nah karena mereka tidak mau jadi tidak mau akhirnya tidak ada kecondongan ilal iman watarkidini him kemudian mereka meninggalkan agama makanya orang munapek itu paling berat karena orang munapek itu ya kadang-kadang berkaki dua apa berkaki tiga apa berkaki seribu berkaki seribu makanya paling berat itu musuh dengan orang munapek karena sama dengan musuh dalam selimut kalau musuh dalam selimut si enak bisa melahirkan anak tapi kalau orang munapek musuh dalam selimutnya go ini go 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 batik dalam menggunting dalam lipatan menyalip dalam tikungan kan gitu istilah ya pernah dengar jadi jangan sampai makanya kakan cant kakan cant itu apa berteman suhbah makanya dalam istrihmu sampai ada busuh bah ya apa ada totocoro berteman itu diatur sampai teman yang baik itu adalah teman yang saling menutupi kelemahan kita dan aim kita tapi teman yang kecewa biasa justru yang pertama kali membuka aim kita makanya biasanya suami atau istri kalau sudah tidak ada rasa senang yang diungkap itu kan kejelekan istri atau kejelekan suami akhirnya lari ke PA ya kenapa PA nih pengadilan agama kan itu kan di pengadilan agama terbuka semua akhirnya mengapa Bapak menginginkan pisah boten boten yang menginginkan pisah itu istri kulo nah kalau menginginkan pisah dari istri namanya kalau yang yang menginginkan pisahnya dari istri namanya apa gugat ter ter kalau dari istri apa dari suami namanya tolak jadi dalam istilah itu ada istilah tolak ada istilah naudzubillah pun ngomong-ngomong tetapi ini kan gambaran kalau kita ini sudah menjadi orang yang punya pikiran aneh aneh orang munapek pikirannya aneh aneh wahwa indahum almaut dengan menutup kupingnya mereka masih takut mati sebetulnya dan ingatlah yang meliputi bilkapir kedua orang-orang kabir ilman wakudrotan begitu yang meliputi apanya ya mengetahui jadi artinya begini kita ini pun ngantos iri dengan orang munafik dengan orang pasik dengan orang tidak beriman karena pengadilan yang paling maha adil itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala bolehlah di dunia berpolah-polah mau-mua apa saja silahkan tetapi tetap kita bagi-bagi orang yang beriman harus kokoh makanya menurut saya kadang-kadang kalau guyonan kalau kita berjuang dihadapkan kepada tantangan itu jangan dianggap itu sebagai musuh tetapi anggaplah itu sebagai sarana untuk menguji keikhlasan kita kalau tidak ngeliatan orang Rasul bayangkan sekelas Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah berjuang mati-matian kurang lebih 15 tahun begitu berio masuk lagi kota Mekah setelah hijrah di Madinah kemudian ke kota Mekah dan di kota Mekah itu banyak yang tadinya selama 13 tahun tidak direspon oleh orang Mekah itu tapi setelah beliau hijrah ke Madinah kembali ke Mekah ternyata direspon luar biasa akhirnya banyak orang yang masuk Islam makanya dikenallah istilah Fathul Ma Mekah apa surat yang diturunkan oleh Gusti Allah itu apa Ida Ja'a Nasrullah bayangkan apa gak kecewa kalau jenengan aku soro-soro eh tiba eh cidi omongi ngono bahkan tidak di makanya kalau panjenengan nolong orang jangan sampai punya harapan untuk mendapatkan terima kasih ya sudah dengan ikhlas kalau sudah datang pertolongan Gusti Allah you mesti terbuka nah ini juga sama dengan kita makanya Gusti Allah jadi supaya kalau panjenengan berjuang supaya kalau panjenengan berda'wah ya seperti mungkin diantara bapak-bapak itu ada yang berda'wah ada yang isi musolaknya ada yang ngurus musolaknya kok gak ono sing nemani sholat balik-balik ijen terus ya pun ngerasullah karena bagaimanapun yang punya hidayah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala tugas kita ini hanya memberi wal takum mingkum umat yad una ilal khairi sebatas yad una ilal khairi ya wajid dha'bl ayo jabi pun ini pun ngantos gelo wah rasul bayangkan rasul yang sudah berdarah-darah berjuangnya sampai kehilangan apapun eh tiba dengan berbondong-bondongnya penduduk mekah masuk islam itu bukan karena perjuangamu itu bukan karena usahamu karena memang itu pertorongan dari Allah subhanahu oleh karena itu supaya perjuangan kita ini tidak terjelungup kepada ria kepada takabur kepada gelo maka ditambah dengan apa akhirnya surat itu ya setelah indah jana suwalfat waro etan hunna binile afvajah terus pasabih bihamdika robbika was oleh karena itu cepatlah kamu bertasbih memahasucikan gusti Allah dan wastafir dan selalu mohon ampunan karena khawatir disinilah abotnya jadi ustad itu kadang-kadang jadi ustad itu GR-nya juga besar padahal kusti Allah mengingatkan sekelas Rasulullah saja yang dibukali dengan perjuangan dengan kehelan harus tetap padahal istikbahnya Rasul itu tidak pedot tiap hari tasbihnya Rasul tidak pedot kita kadang-kadang biar biar nah oleh karena itu disini oleh palaya futu nah kita ini sampai ini lah sampai terkep ini ya gimana ya gusti Allah itu kok gak adil wong kapir kok kaya-kaya sampai punya TP punya sito punya tunya apa punya royal sementara kita ini boleh sumbangan bangun masjid bertahun-tahun makanya saya bilang ke teman-teman panit pun ngantos ngeresul membangun fasilitas gusti Allah saya yakin nanti kalau orang sudah digerakkan hatinya kita gak usah makanya saya disini dulu melarang membuat proposal-proposal itu proposal-nya cukup di awal-awal dulu saja ketika saya masih Joko bapak-bapak kalau untuk ngurusin mestinya gak usah bikin proposal-proposalan proposal-proposal gusti Allah bareng-bareng dengan banyak istifah dengan banyak nariah gitu aja sedih mau proposal-proposal ngalor ngidul tahu-tahu tiba teman-tah sampai bangun masjid di kebon syari itu tahun 90-an yakadu lembar yakhtofu absorohum gambaran mali yak kropu yak kadu itu kada yak kadu itu sama dengan kana yak kunu itu yang membuat mereka itu tertutup sehingga tidak bisa melihat dengan cekilatnya itu ulama abu alaum katatkalane petang dedek kalau kemudian madangi kan kilat itu bisa madangi bisa ulama abu atam katatkalane madangi si kilat yang madangi itu kilatnya bukan beledeknya sedang petang dedek ada kilat seolah-olah dia akan bisa melihat masih ada juga dia ngeles ngeles ngertes bahasa ngeles ini ngeles dikoyongan cek ngeles makanya hati-hati di bapak-bapak dan ibu si biasa orang yang sering ngeles ngeles itu sama dengan kita ini ngilang nah pertanyaan dari bapak tempoh harikum ngilang takdire gusti Allah pun katah ngeles biasa-biasa apa madep apa colot colot apa istilah apa apa madep apa colot saya kadang-kadang belajar juga bahasa jawa ini sifat-sifat orang munapek orang non-muslim gambar nipun kodowo banget deh mulai dari wamina nasi maya kulu kemudian digambarkan orang yang hatinya sakit ketika dibaca kan al-quan sakitnya tamah nemen digambarkan lagi dia berjalan di tempat yang gelap bulita kemudian dia menyalakan api sehingga dengan api itu seolah-olah airnya bisa menerangi tahu-tahu satu ketika api itu dipadamkan dengan seketika sehingga dia jalan dalam kondisi yang gelap bulita tidak jelas arah kemana tujuan nah kalau orang iman jelas minallah ilaw ilaw kita itu dulu sebelum di dunia ini sudah menyatu dengan gusti Allah menih balik ya harus ke gusti Allah lagi aja sampai rumah kita ini bukan rumahnya gusti Allah perkara di dunia itu kan hanya numpang makanya istilahnya tiang-tiang sien kan istilahnya mampir ngum ngum bayangkan ngum bayangkan ngum bayangkan ngum segelas mawan dari yang telas apa-apa ini cuma seruputan segeruputan langsung langsung nah sekarang kita beralih kepada perintah bagaimana mengokohkan iman sekarang nah pakai Allah lagi untuk memisah rangkai penjelasan orang non muslim itu terakhir itu seperti orang berjalan di tengah gula kulita hujan deres di sambar petir yang bersaut sawutan plus apa kilat yang menakut menakutkan nah itu ya ayuhanna su'abudhu robakum lalladi kholakokum nah tambah satu ayat lagi ya ya ayuhanna saya menusum menusum nah ini ahlam mekah mu'budhu nyembaw shiro ayu wahidu mentauhidkan jadi begini bu bapak ya sebetulnya semua orang itu sadar ada yang perlu dipersembahkan dalam hidup ini terhadap sesuatu yang goib ya buktinya orang kejawen mawan cik percaya ono watu ya kan ono nyiloro kidul kan ono kan ya kan sehingga ono apa ono demit kan cik percaya oleh karena itu kepercayaan kepercayaan seperti itu kan seolah-olah itu adalah Tuhan-Tuhan oleh karena itu kita supaya jangan terjerumus kepada mempertuhan yang aneh-aneh la ilaha illallah Tuhanmu itu yang benar siapa Allah subhanahu Allah itu kok ya apa robbakumul ladi holakokum waladina minkoblikum la'alakum tatakun baik makanya disini ubudu ditapsiri wahidu tegesen nawhid akan panjenengan semua nawhid akan dematang sinten robbakum ing Tuhan kalian nah mengapa disini kata rob tidak langsung ubudu karena ini supaya tahu kalau Gusti Allah itu ngeramut kita oleh karena itu ditambah penjelasannya robmu itu kados nopo aladikan nah disini alad itu isim isharot yang pengganti dari kata robbun holakokang wisdada akan soposiladikum ing syerokabe ay angsa akum bukan hanya menjadikan tapi angsa akum Gusti Allah pun ngerasa akeh kita semua walam takunu dan tidak ada sesuatu pun nah itu syai'an suwiciwiji jadi tidak ada sesuatu pun makhluk yang bukan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala waholakolan wisdada diakan soposirob atau Gusti Allah dari akan ala dimaring wong-wong mingkoblikum dematang orang-orang sebelum kamu juga yang menjadikan Gusti Allah oke makanya ketika tanya gua salah gimana poligaminya Nabi Dawud wah kan kan dengan Nabi Selae mana mbak Sintan tapi ingat yang menjadikan umat-umat terdahulu juga Gusti Gusti Allah la'ala la'ala ku menowo-menowo sirokabe ikutat takun dadit yang-tiang ingkang tak takwa dengan apa takwa itu bi'ibadatihi ikobahu wala'ala fil asli tarun ibab kalamihi ta'ala litahki jadi bi'ibadati apa bi'ibadati ikobahu satu melaksanakan perintah-perintah Gusti Allah wa'ikob dan menakuti siksa ini pun Gusti Allah jadi insyaallah kita teruskan secara jelentreh lagi minggu yang akan datang al-fatihah selamat menikmati